Kaisar Yongle adalah kaisar ketiga dari dinasti Ming, Tiongkok yang memerintah dari tahun 1402 hingga 1424. Ia terlahir dengan nama Zhu Di, putra keempat dari kaisar Hongwu. Zhu Di tumbuh dalam lingkungan yang baik ketika dinasti Ming sedang pada masa jayanya. Zhu Di sendiri mendapat gelar Pangeran Yan dari ayahnya dan menguasai Beijing. Ketika ia pertama kali datang ke Beijing, wilayah itu sedang dalam kondisi menyedihkan, dilanda kelaparan, wabah penyakit, dan gangguan keamanan di perbatasan dari suku-suku Mongol. Zhu dibekerja keras untuk memperbaiki kondisi ini sehingga berhasil meraih dukungan rakyat di sana. Zhu Di memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pertahanan di perbatasan utara dan mengatasi gangguan keamanan dari Mongol. Ia dibantu oleh Jenderal Sudha, yang juga adalah salah satu jenderal yang berjasa dalam pendirian dinasti Ming. Ayahnya dan para bawahannya sangat mengagumi keberanian dan bakat kepemimpinannya. Ia adalah seorang yang mahir dalam seni perang, ilmu bela diri, dan sastra. Atas dasar ini Hongwu mempertimbangkan untuk memilihnya sebagai penerusnya. Dalam memerintah, Yongle meneruskan kebijakan ayahnya yang berpihak pada rakyat kecil dan pengawasan yang ketat terhadap para tuan tanah dan orang kaya. Ia memperbaiki kondisi negara yang sempat hancur setelah perang saudara selama tiga tahun lebih. Dibuatnya rencana jangka panjang untuk memperkuat dan menstabilkan ekonomi pasca perang. Untuk itu ia meningkatkan pembudidayaan tanah telantar sehingga meningkatkan populasi di daerah tersebut, daerah-daerah subur seperti wilayah bawah sungai yang sejuga dimanfaatkan secara maksimal. Ia juga meningkatkan produksi pertanian dan tekstil. Selain itu ia juga merenovasi kanal besar hingga akhirnya dapat menjadi jalur transportasi perdagangan internasional. Pada zaman ini kapitalisme mulai tumbuh di Tiongkok. Yongle seorang yang menganut ajaran konfusius. Tetapi ia memperlakukan agama-agama lain seperti Tao, Buddha, dan lain-lain dengan adil. Ia mempromosikan ajaran Buddha di daerah-daerah pedalaman untuk mengatasi keterbelakangan dan menekan gejolak sosial. Di saat yang sama ia juga mempromosikan ajaran konfusius sebagai standar norma-norma sosial seperti misalnya pemilihan calon pejabat dan tata tertib di istana. Sebagai seorang yang sangat mencintai budaya bangsanya. Ia berusaha menghapus budaya Mongol yang masih tersisa dari zaman Yuan. Ia melarang penggunaan nama, bahasa, cara berpakaian, dan tradisi yang berbau Mongol. Terdorong oleh ambisi untuk memperluas pengaruh Tiongkok, Yongle memerintahkan Zheng He memimpin armada besar untuk melakukan ekspedisi keliling dunia. Ekspedisi pertama dimulai tahun 1405, jauh sebelum bangsa barat memulai ekspedisi serupa. Sejak tahun itu hingga 1434, armada itu telah melakukan tujuh kali pelayaran kelebih dari 30 negara di Asia dan Afrika. Bahkan ada kemungkinan telah mencapai benua Amerika. Ketika itu keterampilan membuat kapal bangsa Tionghoa telah lebih maju dari bangsa barat. Mereka menggunakan kompas yang paling canggih dan peta navigasi yang akurat. Kaisar Yongle meninggal pada tanggal 8 Agustus tahun 1424. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman Ming, di pinggiran kota Beijing. Sekian video kali ini, mohon maaf kalau ada salah informasi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah.